Intro Sebagai puncak perayaan pendidikan di perguruan tinggi, STKIP Suarbangdi mengelar wisuda ketiga di Hotel Inagren Bali Bisanur. Wisuda meluluskan 32 wisudawan dari dua program studi yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. STKIP Suarbangdi memiliki tiga program studi yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris serta Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam sambutannya, Ketua STKIP Suarbangdi Iwayan Numertayase mengatakan, proses pendidikan di perguruan tinggi merupakan proses akhir bagi setiap orang untuk dapat melakukan koreksi, reparasi, restrukturisasi maupun bentuk lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan semua intelektualitas yang sebelumnya telah dialami. Numertayase juga menyatakan, seorang sarjana bukan hanya seorang pencari kerja, tetapi juga harus mampu menjadi pembuat lapangan kerja. Hampir semua lulusan STKIP Suarbangli disebutkan telah terserap di dunia kerja. Numertayase berharap lulusan tetap menjaga nama baik dari STKIP Suarbangli. Terakhir tahun 2016 kami sudah melaksanakan akreditasi program studi dan kebetulan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sudah mendapat nilai akreditasi B atau baik. Nah, berdasarkan hal itu kami tidak akan menunggu lama lagi, kami informasikan kepada masyarakat, kami akan melakukan reakreditasi untuk mendapatkan akreditasi A atau dengan kategori amat baik. Atau lulusan kami, kami harapkan tetap menjaga nama baik STKIP Suarbangli dengan satu, dia menerapkan ilmu di masyarakat, jadi berperan penting di dalam masyarakat, dan yang kedua juga tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga mereka bisa membuka lapangan kerjaan. Itu yang kami harapkan. Dalam sambutannya, Koordinator Kopertis Wilayah 8 Nengah Dasi Astawo meminta generasi muda harus dinamis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan. Ketua Yayasan Kresna Andi Mandiri sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi, Iwayan Soklat Arsana mengungkapkan, pihaknya selaku pengelola selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan tinggi. Soklat Arsana menambahkan, kepuasan masyarakat akan menjadi bukti eksistensi STKIP Suarbangli dalam visinya, untuk menciptakan insan-insan pendidik berkualitas bagi masyarakat. Itu sudah kami perkuat, terutama dalam kaitan dengan peningkatan SDM. SDM terutama dosen, kemudian yang kedua serana dan terserana. Itu Arsana. Kemudian yang ketiga yaitu peninyuan kurikulum. Sehingga dengan demikian akan melahirkan SDM yang berkualitas. Pada wisuda kali ini, BRI sebagai mitra perbankan memberi biasiswa kepada dua lulusan terbaik yang diperoleh, Ninyoman Suarni dan Iwayan Udayani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.